Halo sis dan bro, kembali berjumpa bersama saya Isyana Bagusoka di channel youtube PSI Partai Solidaritas Indonesia Dan hari ini saya sudah bersama dengan bro doa dibadai holo gitu ya, betul ya namanya ya doa dibadai holo Atau yang biasa dikenal sebagai bro badai, nah bro badai ini adalah pendiri kris patih dan juga pencipta lagu Dari banyak lagu-lagu hits hits kris patih itu biasanya yang menciptakan adalah bro badai Betul Dan PSI sebetulnya sangat senang sekali karena bro badai sudah resmi bergabung menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia Selamat bergabung bro badai Sama-sama, terima kasih kesempatannya Pasti dong, kita senang sekali karena di PSI merasa mendapatkan energi baru lagi, semangat baru lagi Dan tentu saja teman berjuang bersama lagi untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik Nah sebelum kita masuk lebih dalam lagi, sebetulnya saya tuh ingin tanya-tanya juga Supaya sis dan bro juga sama-sama bisa mengetahui Sebenarnya apa sih yang membuat bro badai akhirnya memutuskan untuk masuk ke politik Karena kan kita tahu ya, orang-orang itu biasanya berpikir politik itu adalah sesuatu yang kotor Bukan sesuatu yang menyenangkan Tapi bro badai sebagai seorang pencipta lagu yang banyak sekali mencetak hits hits Kemudian akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia politik Itu kenapa bro badai? Iya, jadi sebenarnya ini diberangkat dari kegelisahan-kegelisahan saya sih Artinya saya juga punya keresahan terhadap dunia yang sedang saya geluti Terutama sebagai musisi dan seniman Dimana terjadi sekali banyak ketidakadilan Ketidakadilan dan juga sesuatu yang perlu dirubah secara masif Dan itu tergantung bagaimana sikap kita sebagai generasi ini mau merubah itu secara aktif atau tidak Nah saya berusaha untuk, tadinya saya berusaha terus untuk berjuara secara pribadi Secara pribadi dan membangun banyak sektor juga, komunitas dan lain-lain Tapi saya rasa dunia politik itu memberikan saya kesempatan dan peluang Untuk apa? Untuk menolong banyak orang Menolong generasi saya, menolong teman-teman rekan-rekan seniman saya Yang mungkin membutuhkan uluran tangan dan pemikiran-pemikiran baru Jadi saya rasa saya harus mengambil keputusan ini Bukan untuk menjadi sesuatu yang sekedar mendapatkan posisi dalam dunia politik Tetapi saya mendapatkan peluang untuk menolong banyak orang dan menciptakan perubahan Karena kalau saya lihat banyak seniman-seniman teman-teman saya sudah mulai apatis nih Udah gak mau lagi bersuara, udah gak mau lagi speak up lah Karena mereka takut dengan posisioning mereka yang lemah Tapi ketika saya ada dalam posisioning mereka Saya tidak bisa menciptakan perubahan-perubahan baru Jadi saya harus mengambil keputusan besar ini Dan masuk ke dunia politik Masuk ke dunia politik Pertanyaan selanjutnya Bro Badai Kenapa kemudian masuknya ke PSI bukan partai-partai lainnya Nah ini pertanyaan menarik sekali sis Kenapa? Karena PSI memberikan kesempatan bagi calon negarawan-negarawan muda Artinya memberikan kesempatan bagi pemikir-pemikir seperti saya Untuk menolong sektor pekerjaan saya khususnya di seniman dan musisi Saya sering sekali untuk mengutarakan program-program saya Tapi beberapa orang yang dalam tanda kutip dari dulu menawarkan saya untuk masuk ke dunia politik Mereka tidak bisa full support untuk seniman Jadi sebenarnya bukan masalah posisioningnya Tapi saya membutuhkan ruangan Supaya ruangan ini bisa saya manfaatkan untuk membantu generasi saya Terutama untuk seniman musisi Dan PSI bagi saya adalah partai yang Ya anak-anak muda Karena penikmat lagu-lagu saya juga kebanyakan anak-anak muda kan Jadi ya mereka harus diberikan edukasi dan pencerahan-pencerahan baru Siapa tahu melalui PSI Berarti ini salah satu program yang ingin nantinya diperjuangkan melalui PSI? Pasti Saya memperjuangkan seniman Indonesia harus mendapatkan kesejahteraan Yang kedua mereka harus punya kebanggaan terhadap budaya Karena budaya-budaya yang dibilang budaya-budaya hakiki dari Indonesia Sudah banyak ditinggalkan Apalagi sama generasi yang sekarang Mereka tidak lagi mengetahui budaya-budaya yang dasarnya budaya Indonesia itu seperti apa Termasuk etika, tata krama dan segala macam Apalagi ya budaya-budaya seperti senderatari Kemudian produk-produk lagu-lagu daerah dan segala macam Dan yang ketiga jaminan hukum Karena musisi itu tidak pernah punya lembaga bantuan hukum Jadi kebanyakan kasus-kasus yang terjadi Musisi dan seniman harus berhadapan langsung dengan sumber masalah Nah kalau mereka punya dana atau mereka punya uang Mungkin mereka bisa sewa lawyer Tapi ketika mereka hidup dalam tanda kutip keadaan yang tidak mengenakan Mereka harus berhadapan langsung Maka saya menginisiasi untuk membuat lembaga bantuan hukum Untuk seniman dan musisi Jadi ketika mereka punya kasus kita bisa membantu advokasi mereka Dan mereka juga bisa ditolong untuk solusi bahkan pendampingan hukumnya Selain membuat lembaga bantuan hukum untuk solusi dan pendampingan hukum itu tadi sendiri ya Berarti kalau untuk masuk ke politik Berubadai juga berarti nanti akan menjadi salah satu calon anggota legislatif? Ya Begitulah Kira-kira begitu Nah kira-kira kalau untuk di DPR sendiri kan ada fungsi legislasi di sana Kira-kira apa yang ingin diperjuangkan? Nah kita punya produk hukum nisis ya Untuk Undang-Undang Akcipta 28 tahun 2014 Bahkan Indonesia kan sudah ada produk Undang-Undang Karya Cipta itu kan sejak 1980-an Nah tapi yang 2014 ini sebenarnya produk hukumnya sudah bagus sekali Artinya sudah banyak menolong Tetapi banyak hal di situ yang masih saling tumpang tindi Banyak standar ganda dalam perundang-undangan tersebut Artinya eksklusifitas daripada pencipta lagu di dalam Undang-Undang Akcipta ini Ini belum terjamin 100% Oke Maka saya dan seniman dan musisi sekalian pencipta lagu Punya cita-cita untuk merevisi ini Bahkan menambah pasal-pasal yang menguatkan posisi daripada pencipta lagu Bukan hanya menguatkan posisi pengguna ya Pengguna atau pelaku pertunjukan Jadi yang salah satu yang besar menjadi agenda saya adalah Undang-Undang Akcipta ini dan peraturan-peraturan pelaksananya Ini harus benar-benar berpihak kepada pemilik area cipta Berarti nanti masuknya kurang lebih di komisi 10 gitu ya Iya komisi 10 Sesuai dengan pariwisata, ekonomi kreatif, pendidikan, dan yang lain-lain budaya Wah senang sekali nih karena betul-betul ada energi baru Sudah tahu fokus apa yang ingin dikerjakan Perubahan apa yang ingin disampaikan Dan ingin dilakukan untuk kedepannya terutama untuk kesejahteraan para musisi Iya kira-kira begitu Nah tanggapan dari rekan-rekan musisi Sudah banyak belum sih bro yang akhirnya dikonsultasikan dulu sebelum akhirnya gabung ke PSI Kalau konsultasi ketika saya memilih PSI Saya sih gak ngomong-ngomong sih ya Tapi saya banyak berkonsultasi juga dengan para-para senior Ya legend-legend yang di atas lah Memang tadinya sama seperti Sisyana bilang gitu ya bahwa Saya menganggap politik itu ya seperti tadi Politik itu kotor, politik itu takutnya nanti salah-salah dan segala macemnya Bahkan ibu saya pun adalah produk-produk seperti itu gitu Ibu saya sama sekali bukan orang yang mengizinkan saya sebenarnya untuk masuk ke dunia politik Tetapi hasil daripada konsultasi saya dan ngobrol-ngobrol saya Kita harus punya jalur politik untuk menyelamatkan generasi ini gitu Artinya kalau politik itu dianggap orang kotor itu memang karena produk-produk politiknya aja Yang ya bisa dikatakan salah jalan Ada oknum-oknumnya ya Oknum-oknumnya gitu Tetapi kalau dunia politiknya ketika kita menjalankan itu sesuai dengan tanggung jawab kita Aman-aman aja Dan itu membawa perubahan pasti buat generasi ini Jadi saya pikir untuk konsultasi yang saya masuk PSI nya kapan gitu Saya sih gak pernah cerita Tiba-tiba ada aja gitu kan Cuma sebelumnya udah pernah lah ngobrol-ngobrol sama legend-legend Mereka malah senang kalau ada musisi yang memang bisa masuk ke dunia politik gitu Betul Karena politik itu sejatinya adalah mulia kalau digunakan dengan baik dan benar Dan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Itu dia Mendatangkan keadilan dan kebermanfaatan Senang sekali Bro Badai Sudah bisa ngobrol-ngobrol Dan mudah-mudahan Sis dan Bro semuanya jadinya sudah tahu nih Apa yang ingin diperjuangkan oleh Bro Badai di PSI Dan mudah-mudahan kita sama-sama berharap nantinya Bro Badai bisa masuk ke DPR Dan betul-betul menyuarakan perubahan yang makin mensejahterakan para musisi dan industri kreatif Terima kasih si Siana Bro Badai terima kasih banyak Selamat bergabung Sekarang salamnya kita gini dong Oke sis dan Bro semuanya Sampai jumpa